Detik-detik Menteri Jokowi di skakman emak-emak warga Rempang saat bicara Kami tak setuju Pak Menteri Investigasi Kepala Badan Koordinasi Pendanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menemui warga Rempang Batam pada Senin 18 September 2023 Kedatangannya untuk membahas seputar polemik intersia di Rempang Ecosity Dikutip dari video Tribun Batam, Menteri Bahlil datang dan menyampaikan pidato Di rumah toko adat masyarakat Rempang Gerizwan Ahmad Semalam saya salat maghrib di sini, sekarang saya salat zuhur di sini Kata Bahlil di hadapan warga Rempang Senin 18 September 2023 Dalam pertemuan minggu malam itu, Bahlil menyebut kedatangannya untuk berdiskusi Dan menjelaskan terkait investigasi di Rempang Tak ada negara manapun, provinsi, kompeten atau kota yang maju hanya di bayi dari APBD Ucarnya, Rempang perlu maju, harus ada investor, sambungnya lagi Pernyataan Bahlil ini mendapat penolakan dari warga Kami tak setuju pak, teriak soal orang ibu-ibu menanggapi pernyataan Bahlil Sontak Menteri Bahlil nampak kebikongan dan langsung meminta warga untuk menyampaikan keluhan ke toko masyarakat Yang nanti disampaikan dengan beliau, ucapnya Terkait penolakan ini, Bahlil mengakui kedatangannya menemui warga Rempang karena ada niat baik Niat saya baik, makanya saya datang, kata Bahlil Sebelumnya, setelah mengunjungi SMP dan SD yang berdampak gas air mata kejadian berterang di Rempang beberapa hari lalu Bahlil mendatangi rumah Gerisman pada Senin 14 September 2023 Puluhan warga juga berkumpul di halaman di rumah toko masyarakat Rempang itu Kunjungan yang dilakukan Bahlil ini masih membahas seputar polemik yang terjadi dalam proses pengembangan kawasan Rempang Ecosity Pertemuan dengan warga puluhan Rempang ini turut dihadiri Wakil Kejagung Stof Menteri TNI Wakapolda, Kepri, Kapolres Tabarelang, dan Jajah Raja Menteri Bahlil juga sudah menemui Garisman di rumah pada minggu 17 September 2023 malam Hal itu diketahui dari foto yang beredar, tak diketahui pasti isi pembicaraan dalam pertemuan itu Namun pertemuan tersebut masih terkait proyek Rempang Ecosity yang mendapat penolakan dari sejumlah warga hingga berujung menterok di lapangan